Intro Pemirsa, Anda tentu tak asing dengan buah yang satu ini. Teksturnya yang lembut dan rasanya yang manis membuat kurma begitu disukai banyak masyarakat. Saat menjelang bulan Ramadan, kurma seperti makanan wajib yang harus hadir saat berbuka puasa. Dengan mengkonsumsi tiga buah kurma saat berbuka, konon bisa mengembalikan energi tubuh dan membantu mengendalikan nafsu makan setelah puasa seharian. Ada berbagai jenis kurma yang dikenal masyarakat di dunia. Di antaranya adalah kimri, yaitu kurma muda, halal yaitu kurma berukuran penuh, rutop yaitu kurma yang memiliki tekstur lembut, dan tamer yaitu kurma yang dikeringkan dengan proses alami menggunakan sinar matahari. Pemirsa, sejak zaman kuno kurma telah dijadikan sebagai makanan pokok bangsa Arab. Selain banyak dikonsumsi saat berbuka puasa, berbagai jenis olahan kurma seperti jus kurma, sari buah kurma, dan kue berbahan dasar kurma pun banyak diburu masyarakat. Konon kandungan gizinya yang tinggi membuat kurma dipercaya bisa mengobati sejumlah penyakit seperti demam berdarah, anemia, mengobati sejumlah penyakit pencernaan, dan sebagainya. Halo pemirsa hidup sehat, siapa yang percaya bahwa kalau berbuka harus dengan yang manis? Makanya kalau mau berbuka, berbukalah dengan dokter Sheila, ini sebelah saya. Oke, ini jadi kalau misalnya kurma, itu ada kurma yang hitam, ada kurma yang seperti ini ya dokter Vito ya. Terus ini kalau misalnya berbuka dengan kurma, ini katanya bisa menangkal nafsu makan yang berlebihan, juga bisa mengobati anemia, dan ini sangat bermanfaat sekali ya. Dan yang telinya lemes abis bernilakan ibadah puasa ya, begitu kita berbuka dengan kurma, itu langsung segerinya lebih cepat. Iya, dan ini banyak sekali manfaat dari kurma, apa aja manfaatnya langsung saja kita invite dokter Raisa Juanda, Fresh Healthcare Clinic. Halo dokter Raisa, silahkan dipilih dok, kurma yang mana nih yang dokter Raisa suka ya. Sebenarnya kurma ini kan ada berbagai macam jenis juga. Nah, yang paling bergisi dan paling bermanfaat mungkin yang mana dok? Iya, jadi sebenarnya kurma pada dasarnya sama sih, semuanya itu bergisi. Karena dari buah kurma ini sendiri ya, dia mengandung vitamin dan mineral yang banyak. Selain mengandung energi, gulanya juga tinggi ya, dia juga mengandung vitamin seperti vitamin A, vitamin B, terus juga ada kalsium, ada magnesium, banyak deh. Oke. Kendungannya. Katanya kadar gulanya itu tinggi dan bisa langsung mengobati kekurangan kadar gula dalam darah saat berpuasa dok, itu mitos atau fakta? Itu fakta. Ya, karena kadar gula dari buah kurma ini ya, per satu porsinya atau per sekitar tiga buahnya, itu setara dengan kurang lebih satu setengah sendok makan gula pasir. Nah, jadi dia kalau sebagai makanan untuk buka puasa itu sangat cocok. Karena akan langsung mengembalikan energi tubuh yang lemes-lemes tuh saat berpuasa petas. Berarti memang kalau berbuka dengan aneh manis, ada syaratnya, nggak semua yang manis-manis yang dipakai berbuka. Tapi kurma ini adalah salah satu pilihan yang baik ya, selain punya buah. Kalau misalkan kue-kue yang manis-manis, kadang-kadang terlalu banyak juga itu manisnya. Dan banyak lemaknya, kolesterol jadi tinggi. Tapi ini sehat ya malah ya? Kalau ini sehat, nggak ada kolesterol. Kalau misalnya untuk penderita diabetes, bagaimana dok? Ya, kalau untuk penderita diabetes, itu ada maksimalnya. Nah, jadi tetap diperbolehkan, tapi maksimal sehari tiga butir aja. Oke, sehari tiga butir ya? Karena kalau kelebihan, nanti malah gula darahnya jadi over, jadi berlebihan, malah bahaya. Oke, tapi kalau setelah makan kurma tiga buah, terus setelah itu makan nasi, gimana dok? Masih boleh nggak kira-kira? Sebenarnya boleh, tapi ada jedaya waktunya. Jadi sebaiknya di jedain itu sekitar 30 sampai 60 menit. Jadi agar gula darah dalam tubuhnya udah mulai rada turun, baru kita konsumsi nasi. Karena kalau dibarengin langsung bersamaan semua, itu nanti akan terjadi kelonjakan yang terlalu drastis. Dan emang kalau tiba-tiba yang lain terlalu tinggi gitu, maka hormon tubuh kita akan kesulitan untuk menetralnya kembali ya dalam darah. Terkait mengenai mitos dan fakta, mengenai kurma. Ya yang pertama, kurma ini bagus nggak sih dok sebenarnya untuk pencernaan? Ada yang bilang nih, baik dan malah bisa mengobati macam-macam penyakit. Itu mitos atau fakta dok? Fakta, karena dalam buah kurma ini ya, dia tuh banyak mengandung serat. Nah serat ini fungsinya melancarkan buang air besar, bagus untuk mencegah sembelit, dan juga sekarang ada penelitiannya untuk mencegah kanker usus besar. Walaupun penelitiannya sih belum konklusif ya, tapi sudah mulai ke arah sana ditelitinya. Itu seberapa banyak dok yang dikonsumsi? Nah itu jumlahnya masih beda-beda sih, maka masih butuh proses penelitian lagi lebih panjang. Tapi intinya berarti kurma ini baik dikonsumsi bukan saja ketika bulan puasa, tapi setelah itu pun sebenarnya tidak apa-apa. Malah kalau kita mungkin lapar seharian, pertama kali kita ambil dulu kurma untuk membuka. Ceritanya abis makan siang kita nggak makan, mungkin juga ini oke juga, walaupun bukan bulan puasa gitu ya. Atau kalau abis olahraga, kecapean, lelah banget rasanya. Nah boleh nih, bukannya pakai kurma dulu. Kurma ya sebelum kita pakai nasi itu misalnya ya, kalau siang-siang ya. Oke ini menarik sekali nih mengenai kurma. Nah ini ada mitos atau fakta lagi dok, katanya kalau misalnya kurma muda ini dapat membantu untuk kesuburan. Mitos atau fakta dok? Ini fakta juga, karena kurma ini juga mengandung asam amino yang penting untuk kesuburan. Selain itu juga ada protein, ada sat besi, dan ada sing yang sangat pengaruh ke kesuburan, terutama kesuburan pria. Oh kesuburan pria juga? Terutama. Malah-malah di rumah. Ingat bahwa kurma ini baik untuk kesuburan ya. Ini dok kalau pertanyaannya nih, kadang-kadang masyarakat mungkin nggak cuma konsumsi kurma di saat buka puasa saja. Misalnya untuk sahur juga. Itu gimana dok? Baik atau tidak? Iya sebenarnya nggak masalah, boleh-boleh aja di konsumsi buat sahur juga. Tapi yang pasti jumlahnya jangan kebanyakan, karena kalau terlalu banyak, ini kan gulanya tinggi ya. Nanti malah membuat jadi cepat lapar, takutnya. Jadi memang sebaiknya tuh pas lagi buka aja ya dok. Lebih baik, lebih cocok untuk makanan pembuka. Nah selain itu, kurma ini punya manfaat lain yang pasti disukai oleh ibu-ibu mungkin ya. Ini karena ini punya antioksidan yang tinggi dan baik untuk kulit. Minta atau fakta? Nah ini fakta juga. Ya bener ya disukain ibu-ibu. Karena antioksidannya tinggi bisa menangkal radikal bebas. Dia juga bagus untuk anti radang, untuk meningkatkan sistem imun, dan untuk mencerahkan kulit gitu ya. Jadi bagus nih. Kurma yang seperti apa tuh dok? Yang agak kering atau yang masih muda? Sebenarnya apa aja sih? Nggak ada yang, oh harus yang kering banget atau harus yang basah banget gitu? Enggak sih. Semua kurma bagus ya. Masyarakat mungkin ada yang kreatif nih ya ibu-ibu. Jadi kurmanya itu sampai dibuat jus. Kalau seperti itu masih bermanfaat. Ada ya jus kurma ya? Ada ya jus kurma. Iya. Nah kalau jus kurma sebenarnya masih bermanfaat. Tapi asalkan jangan dibuang tuh, maksudnya jangan disaring. Karena kalau kurmanya disaring itu kebanyakan seratnya udah pada hilang. Nah jadi nanti tuh sisa gulanya aja yang ada malah pengebukan badan. Sayang ya, padahal kan serat-seratnya ini justru yang punya manfaat juga. Tadi baru-baru untuk pencernaan ya. Iya, jadi sebaiknya makan dalam bentuk utuh aja. Iya, makan gini. Ini lebih gampang disipan sih sebenarnya kalau begini ya. Untukkan di plastik juga bisa. Nah ini berikutnya ada lagi nih utersila. Katanya kurma ini bermanfaat untuk kesehatan tulang. Itu mitas atau fakta dok? Itu fakta juga. Karena kurma ini ternyata juga kalsiumnya tinggi banget. Kalsiumnya tinggi, zat besinya tinggi, vitaminnya tinggi. Jadi dia bisa mencegah osteoporosis, peningkatkan kepadatan tulang. Berarti sangat bermanfaat juga untuk misalnya ibu-ibu yang sudah menopos ya dok ya? Iya. Malah seharusnya dari sebelum menopos udah preventif ya, udah mencegah. Oke. Pemirsa palm fruit atau kurma dipercaya telah ada sebelum adanya manusia di muka bumi. Namun berdasar penelitian, pohon kurma diyakini berasal dari Teluk Persia dan telah ditemukan oleh bangsa Arab di Timur Tengah sejak 6.000 tahun sebelum masehi, yaitu zaman Arab kuno di Mesopotamia dan prasejarah Mesir. Sejak 4.000 tahun sebelum masehi, bangsa Mesir kuno mengolah kurma menjadi angkur kurma dan memakannya saat panen. Buah yang kini banyak dibudidayakan di negeri Timur Tengah ini memiliki bentuk lonjong, berbiji tunggal dan berwarna kuning kecoklatan saat masih muda. Sejak ribuan tahun lalu kurma telah menjadi makanan pokok masyarakat Arab. Bahkan kurma menjadi buah yang bisa disimpan sepanjang tahun sebagai cadangan makanan pokok karena kaya akan vitamin dan karbohidrat. Selain karena memiliki nutrisi yang penting bagi tubuh, penduduk Jazirah Arab kuno memanfaatkan hampir seluruh bagian pohon kurma. Mulai dari batangnya yang digunakan untuk tiang rumah, pelepah kurma juga dijadikan sebagai atap dan tikar. Bahkan ditemukan bukti arkeolog di mana oleh bangsa Mesir, pelepah kurma dijadikan tikar untuk menutup mumi. Bagi umat muslim, kurma bukan hanya sekedar buah. Berbuka dengan buah kurma dianggap sunnah dan tak lengkap rasanya bila berbuka tanpa menyantap buah kurma. Selain itu, sejumlah ilmuwan Inggris mengemukakan bahwa mengkonsumsi kurma bisa menangkal racun di dalam tubuh karena mengandung fitokimia yang mampu menangkal radikal bebas. Oke, nah ternyata kurma ini udah terkenal banget dari 6.000 tahun sebelum masehi. Itu dari kita masih ada di mana tuh dokter kita? Ya, mungkin dokter Sela masih TK mungkin ketika itu. Ya, dan ternyata masyarakat udah common banget ya mengkonsumsi kurma dan mereka juga udah tahu manfaatnya. Dan yang paling dipercaya ini katanya bagus untuk otak nih dok. Katanya untuk mencerdaskan otak. Mungkin suka dikasih ke anak-anaknya supaya pintar gitu katanya. Itu bener gak sih dok? Iya bener, karena memang tadi itu dia, kandungan dari kurma sendiri tuh banyak banget asam aminonya, proteinnya, selain itu banyak ada vitamin A, selain otaknya bagus juga untuk kesehatan mata. Oke, itu bener ya. Jadi berarti kalau gitu gak ada salah yang saya bilang bahwa orang-orang bisa makan kurma, walaupun bukan sedang bulan Ramadhan sebenarnya. Ini salah satu pilihan makanan yang baik dan bisa cepat dapat tenaga energi dan punya banyak manfaat ya untuk kesehatan. Dan ini cemilan yang praktis nih dok ya, karena bentuknya kan kecil-kecil gini kalau ditaruh di tas. Jadi sebagai ganti coklat gitu ya. Coklat kan gak sehatu kan misalkan terlalu misalkan yang coklat yang bukan asli ya, yang banyak campuran gulanya, udah banyak lemaknya segala macem ya, bukan yang pure coklat gitu. Mendingan kurma ya makannya. Mendingan kurma, gulanya gula dari gula buah. Gula buah betul sekali, sehat banget. Nah, berikutnya kita masih punya fakta atau mitos mengenai kurma. Makan kurma secara rutin baik untuk kesehatan jantung, mitos atau fakta nih dok? Ini fakta. Karena dari buah kurma ini juga mengandung magnesium dan kalium yang dapat menjaga tekanan darah. Jadi efek sampingnya untuk pembeli darah bagus dan untuk jantung pun juga jadi sehat. Nah, selain itu punya efek tadi, antioksidan. Antioksidan bukan cuma untuk kulit aja, tapi juga untuk berbagai organ lain, termasuk pembeli darah dan jantung itu sendiri. Karena dia antirakidikal bebas. Jadi dia mencegah sehingga terjadi peradangan di pembeli darah jantung. Ya, walaupun kalau orang udah punya masalah jantung, harus minum obat ya tentu aja. Tetap menginum. Tapi ini salah satu buah yang bisa kita pakai sebagai untuk membantu menjaga kesehatan jantung. Nah. Ya, bener banget. Ini berapa banyak nih ceritanya kalau misalnya untuk menjaga kesehatan jantung. Iya, jadi kalau untuk menjaga kesehatan jantung sih dalam sehari sebenarnya diperlukan berbagai macam porsi buah ya. Jadi gak hanya kurma aja. Sebaiknya mengonsumsi buah dan sayuran 3-5 porsi. Jadi buahnya dicampur-campur lah ada kurma, terus ada yang lain-lain juga, sayurnya juga. Kurmanya itu 3 aja ya dok ya? 3-10 butir boleh perhari, asalkan orang tersebut tidak menderita diabetes ya atau penyakit ginjal. Oke, nah ini mungkin ada mitos atau fakta selanjutnya juga nih dok. Katanya ginjal bisa bersih dengan cara kita mengonsumsi kurma. Itu mitos atau fakta dok? Nah, ini termasuk mitos. Karena tadi kan kaliumnya di kurma ini tinggi banget ya. Nah, sedangkan orang yang sakit ginjal, ini sebaiknya membatasi makanan yang tinggi kalium. Karena kalium itu akan diolah di ginjal dan dibuang oleh ginjal. Jadi ginjal ini kerjanya akan berat banget kalau makan makanan yang tinggi kalium. Dan malah kalau orang sudah telan yur gagal ginjal, kalium terlalu bertumpuk banyak malah jadi bahaya. Nanti bisa tiba-tiba aritminya lalu tiba-tiba kolaps, tiba-tiba kita gak tahu karena apa ya. Jadi malah bahaya ya kalau mesti berhati-hati. Ada syarat dan kondisi yang berlaku ya. Ya, benar. Berikutnya dokter Sila, masih ada lagi nih? Masih ada mitos atau fakta selanjutnya, yaitu konsumsi kurma dapat mencegah penyakitnya. Kanker, mitos atau fakta dok? Ya, ini masih termasuk mitos ya. Karena itu dia tadi sifatnya masih penelitian. Jadi memang saat ini sudah mengarah ke arah kurma nih bisa gak sih untuk ngobatin kanker. Tapi itu sifatnya masih penelitian. Memang kandungan di dalamnya sih bagus banget ya. Ada antiofusidan tinggi dan lain-lain tadi. Yang para ahli jadi berpikir, oh ini sepertinya bisa nih untuk mengobati kanker. Jadi secara teori ada harapan ya. Ada harapan. Makanya kan itu mereka mau meneliti lebih lanjut mengenai ini. Berikutnya nih dokter Sila, masih ada lagi gak nih faktor atau mitos? Katanya kalau misalnya kita konsumsi kurma ini terlalu sering dapat merusak gigi dok, mitos atau fakta nih? Ini mitos. Ya karena kan kalau untuk merusak gigi, sebenarnya balik lagi ke kebersihan masing-masing ya. Kalau kita rutin membersihkan gigi, itu pasti gak akan rusak giginya. Ya yang penting rakyat sehat gigi kalau gitu ya. Habis makan kegiat gigi ya. Jadi gak boleh lupa kalau soal itu sih. Nah ini tadi mengenai kurma. Nah sekarang setelah kita boleh rangkum nih, dari kurma ini apa sih sebenarnya kandungan yang paling berkasiat? Ya jadi kandungan yang paling berkasiat ya tadi selain dia energinya banyak, kandungan gulanya. Dia juga memiliki protein dan asam amino yang sangat baik. Dan antioksidan, dan juga vitamin A, vitamin B, dan mineralnya itu berupa kalium, magnesium, kalsium, dan fosfat. Itu yang paling banyak di dalam kurma. Wah itu udah multivitamin lengkap ya dok, ya satu paket lengkap ya di kurma semua. Dan itu berapa banyak? Jadi tadi kalau misalkan kita makan setiap hari misalnya nih kita ingin menjadikan ini sebagai salah satu menu buah kita lah gitu. Sebaiknya untuk mendapatkan manfaat yang optimal, berapa banyak kita harus makan? Iya berapa banyaknya sih sebaiknya itu tergantung ya. Tadi lihat lagi ada penyakit atau tidak. Kalau misalnya enggak sehari bisa maksimal 10, mesti diperbolehkan. Tapi dengan syarat tetap mengonsumsi buah-buah yang lainnya ya. Jadi jangan hanya kurma aja seharian. Nah dok ini kan kalau misalnya kita lihat nih kurma ini kan bisa bertahan lama tuh dok. Bisa sampai kering terus dikonsumsi juga enggak apa-apa. Tapi ada dampak yang berbeda enggak sih misalnya kurma yang masih basah ini atau kurma yang udah lama dan sudah kering gitu? Dampaknya ke kadar gulanya. Jadi makin lama dikeringkan itu kadar gulanya makin tinggi. Nah jadi sebagai perbandingannya misalnya yang masih baru yang masih fresh banget itu kadar gulanya hanya sekitar 55. Tapi kalau yang sudah dikeringkan lama itu bisa meningkat dua kali lipat hingga 100. Berarti bahaya juga ya kalau untuk penderita diabetes sebaiknya makannya masih muda saja dok ya. Oke. Nah ini masyarakat penasaran nih mungkin cara bedain yang tua sama yang muda tuh gimana sih dok? Iya jadi sebenarnya dilihat lebih ke arah teksturnya ya. Mana ini ya? Lebih ke arah tekstur. Kalau makin tua dia biasanya makin kering. Oke. Nah kalau masih rada kenyal-kenyal nah itu biasanya lebih muda tuh. Mirip manusia juga ya betulnya. Kalau yang muda kenyal, kalau yang udah berusia itu agak kerik-kerik. Ini berlaku untuk semua jenis kurma tadi yang kita sudah ceritakan tadi ya. Oh gitu. Nah ya baik dokter. Terima kasih dokter Raisa. Sub indo by broth3rmax